Intro Mengawali lintas Banuah hari ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Kalsel terus menggenjot penanganan kawasan kumuh lewat bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kawasan permukiman kumuh di Kalsel mencapai 3.820 hektare dan tersebar pada 13 kabupaten dan kota dengan luasan yang berbeda antar daerahnya. Hal ini membuat Disperkim Provinsi Kalsel terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama menangani kawasan kumuh di wilayah masing-masing. Dalam keterangannya dalam acara jumpa media di kantor Disperkim Provinsi Kalsel dijelaskan, wewenang provinsi untuk penanganan kawasan kumuh 10 hingga 15 hektare. Selanjutnya di atas 15 hektare merupakan wewenang pemerintah pusat, sementara wewenang kabupaten kota di bawah 10 hektare. Sesuai visi dan misi pemerintah Provinsi Kalsel dan keinginan Gubernur Kalsel, diantaranya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan kawasan di permukiman, maka sudah sewajarnya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dituntut serius dalam menangani kualitas permukiman. Di mana tadi memang kawasan kumuh untuk sementara ini Pak, kita di 2018, untuk di 2018, penanganan kita untuk yang APBD itu sementara ini 1 hektare. Tapi di APBN juga banyak Pak, mungkin nanti kita akan konfirmasi dengan APBN dari SNPT. Yang itu nanti mungkin Januari kita rekoordinasikan dengan Kotaku, sehingga berapa sih peluasan yang sudah dilaksanakan oleh Kotaku. Jadi memang penanganan untuk peningkatan kualitas kumuh, untuk tahun berikutnya memang selalu ada, jadi tersebar di kabupaten kota juga. Yang 2018, kemarin tadi kita kurang lebih serta, dan itu tercapai, alhamdulillah, bisik di 2018, sudah selesai pada bulan 15 Desember tadi, sudah masuk di keuangan Pak Buda dan bisik sudah selesai. Setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan perumahan yang layak, lingkungan yang bagus dan sehat gitu. Tentunya kita memberikan keinginan Pak Gubernur, keinginan Pak Gubernur Pasawir Nur juga ingin beliau dalam satu visi-visi saat dulu adalah ingin memperbaiki kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur perumahan dan kawasan di permukiman. Jadi bukan hanya infrastruktur rialan dan peribatan, tapi juga beliau ingin memperbaiki kualitas infrastruktur yang ada di perumahan dan kawasan permukiman. Nah salah satu kita ingin bahwa supaya nanti ada cantolan di perubahan RPJMD, nah kita ingin bahwa itu ada sebuah kemasukan bahwa itu karena perumahan 2003, urusan perumahan dan urusan wajib. Nah karena ingin supaya ini, supaya nantinya keseriusan pemerintah, kompeten kota dan provinsi ingin memberikan pembelanjaan dan APBD kepada hal untuk diri dalam perumahan dan kawasan permukiman. Mewujudkan kaosel zero kawasan kumuh pada tahun 2019 memang bukan hal yang mudah direalisasikan, mengingat keterbatasan anggaran daerah, sementara jumlah sarana dan infrastruktur yang harus ditangani tidak sedikit. Untuk itu pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan kementerian PUPR, termasuk berkoordinasi dengan kabupaten, kota, agar target program kotaku bisa terlaksana 100 persen. Ahmad Ramadhani, Banjar TV